Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Cicit Cuit Channel. Channel yang mengupas tentang kisah-kisah kehidupan manusia di muka bumi. Sebelum melanjutkan menonton videonya, jangan lupa di like channelnya, dibunyikan loncengnya, di share link videonya dan dika. Klik subscribe-nya. Selamat menonton. Semoga ada hikmah di balik setiap kejadian. Sebelum kita masuk ke tema utama, saya akan berbagi narasi terlebih dahulu tentang 3 jenis manusia. Ada 3 jenis orang. 1. Orang yang berlindung, maka Allah melindunginya. 2. Orang yang pemalu, maka Allah malu kepadanya. 3. Orang yang memalingkan muka, maka Allah berpaling darinya. Abu Waqid al-Laitsi mengatakan, bahwa ketika Rasulullah duduk di masjid, bersama orang-orang, tiba-tiba datang 3 orang. 2 orang menghadap kepada Nabi, dan seorang lagi pergi. 2 orang itu berhenti pada Rasulullah, yang seorang duduk di belakang mereka, dan yang ketiga berpaling, pergi. Ketika Rasulullah selesai, beliau bersabda, maukah saya beritakan tentang 3 orang, yaitu, salah seorang di antara mereka berlindung kepada Allah, maka Allah melindunginya, yang seorang lagi malu, maka Allah malu terhadapnya, dan yang lain lagi berpaling, maka Allah berpaling darinya. Sumber Riwayat Kitab Ilmu dari Kitab Muhtasar Sahih Al-Bukhari, Bab 59, Lomer, 52, Karya, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Baiklah Sobat Cicit Cuit Channel, kita akan masuk pada pembahasan utamanya, yaitu tentang asal mula Sumedang Larang, atau Kerajaan Sunda Sumedang Larang. Secara bahasa, kata Sumedang berasal dari ejaan bahasa Sunda Kuno, di antaranya, insun medal insun madangan, insun artinya saya medal, artinya lahir madangan, artinya memberi penerangan, jadi kata Sumedang bermakna bahasa saya lahir untuk memberi penerangan kepada semua orang. Kalimat insun medal insun madangan, terucap ketika Prabu Tajimalela Raja Sumedang Larang 1, ketika melihat langit menjadi terang benderang, oleh cahaya yang melengkung mirip selendang, atau seperti cahaya pelangi yang membentang di atas langit, selama 3 hari 3 malam. Kata Sumedang, dapat juga diambil dari kata su yang berarti baik atau indah, dan medang adalah nama sejenis pohon, Litsyachinensis, sekarang dikenal sebagai pohon huru. Dulu pohon medang banyak tumbuh subur di dataran tinggi, sampai ketinggi 700 meter dari permukaan laut, seperti halnya Sumedang meh, lupakan dataran tinggi. Asal Mula Sumedang Asal Mula Sumedang berasal dari Kerajaan Tembong Agung, yang didirikan oleh Prabu Guru Aji Putih tahun 678-721 Masehi, Putra Arya Bima Raksa atau Kibala Gantrang Senapati Galuh, cucu dari Uretikan Dayun Pendiri Kerajaan Galuh. Kerajaan Tembong Agung berada di Citembong Girang, Kecamatan Ganeas Sumedang, kemudian pindah ke Kampung Muhara, Desa Lewi Hideung, Kecamatan Dharma Raja. Pada masa Prabu Tajimalela tahun 721-778 Masehi, Putra dari Guru Aji Putih di bekas Kerajaan Tembong Agung, didirikan Kerajaan Sumedang L. Arang. Sumedang larang berarti tanah luas, yang jarang bandingnya, su artinya bagus, medang artinya luas dan larang artinya jarang bandingannya. Masa kejayaan Sumedang larang pada masa pemerintahan Prabu Gesanulun, yaitu tahun 1578-1601 Masehi, ketika pada masa pemerintahan Pangeran Santeri, atau Pangeran Kusumahdinata I, Raja Sumedang larang ke-8, ayah dari Prabu Gesanulun, pada tanggal 22 April tahun 1578 Masehi, atau bulan syawal bertepatan dengan Idul Fitri, di Keraton Kutamaya Sumedang larang, Pangeran Santri menerima empat kandaga lantai, yang dipimpin oleh Sang Yang Awu, atau Jaya Perkosa, Batara Dipati Wiradijaya atau Nanganan, Sang Yang Kondang Hapa, dan Batara Pancar Buana Terong Peot, membawa pusaka Pajajaran dan alas Parabon untuk diserahkan kepada penguasa Sumedang larang. Pada waktu itu, dan pada masa itu pula Pangeran Angkawijaya atau Pangeran Kusumahdinata II dinobatkan sebagai Raja Sumedang larang, dengan gelar Prabu Gesanulun, sebagai nalendra penerus kerajaan Sunda Pajajaran dan Raja Sumedang larang ke-9. Ketika dinobatkan sebagai Raja, Prabu Gesanulun berusia 23 tahun, menggantikan ayahnya Pangeran Santri yang telah tua, dan pada tanggal 11 Suklapaksa, bulan Wesaka, tahun 1501 Sakakala atau tanggal 8 Mei 1579 Masehi, Kerajaan Pajajaran Sirna Ingbumi, Ibu Kota Pajajaran jatuh ke tangan pasukan ke-Sultanan Surasawan Banten, yang akhirnya, Sumedang mewarisi wilayah bekas wilayah Pajajaran, dengan wilayahnya meliputi seluruh Pajajaran. Sesudah tahun 1527, masa Prabu-Prabu Surawisesa dengan batas meliputi, Sungai Cipamali atau daerah Brebes sekarang di sebelah timur, Sungai Cisadane di sebelah, Abarat, Samudera Hindia sebelah selatan dan Laut Jawa sebelah utara. Daerah yang tidak termasuk wilayah Sumedang Larang yaitu, Kesultanan Banten, Jayakarta dan Kesultanan Cirebon. Dilihat dari luas wilayah kekuasaannya, wilayah Sumedang Larang, dulu hampir sama dengan wilayah Jawa Barat sekarang. T. Ida termasuk wilayah Banten dan Jakarta, kecuali wilayah Cirebon sekarang menjadi bagian Jawa Barat. Sehingga Prabu Gesan Ulun mendapat restu dari 44 penguasa daerah Parahiyangan, yang terdiri dari 26 kandagalante. Kandagalante adalah semacam kepala yang satu tingkat lebih tinggi daripada Cuta, K atau Camat dan 18 umbul dengan caca sebanyak 9.000 umpih. Pemberian pusaka pajajaran pada 22 April 1578, akhirnya ditetapkan sebagai hari jadinya Kabupaten Sumedang. Peristiwa penobatan Prabu Gesan Ulun sebagai Cakrawarti atau Nalendra, merupakan kebebasan Sumedang untuk mengsejajah, dikandiri dengan kerajaan Banten dan Cirebon. Arti penting yang terkandung dalam peristiwa itu, ialah pernyataan bahwa Sumedang menjadi ahli waris, serta penerus yang sah dari kekuasaan kerajaan pajajaran di bumi Parahiyangan. Pusaka pajajaran dan beberapa atribut kerajaan yang dibawa oleh senapati jaya perkosa dari Pakuan dengan sendirinya dijadikan bukti dan alat legalisasi keberadaan Sumedang. Demikianlah, kisah singkat tentang asal mula kerajaan Sumedang larang. Semua kehidupan manusia adalah pelajaran berharga bagi kehidupan manusia di masa berikutnya. Terim kasih sudah menonton channel kami, yang baik dari Allah, dan yang buruk tentu berasal dari kehilafan kami. Semoga semua ada hikmahnya. Saksikan video-video kami berikutnya. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.